Memirsa seorang pengemis bernama Walang Bin Kilon tiba-tiba menjadi pembicaraan di media. Bersama rekannya sesama pengemis yang bernama Sa Aran, Walang diketahui memiliki uang senilai 25 juta rupiah, hasil mengemis selama 15 hari. Fakta ini sekaligus membuka mata semua orang yang menjelaskan mengapa pengemis di Jakarta tidak pernah sepi. Walang Bin Kilon dirasih petugas hari Rabu. Ia sehari-hari mendorong kerobak bersih temannya Sa Aran yang berperan sebagai orang sakit. Saat ditemukan, Walang membawa uang 25 juta rupiah. Saat ini keduanya ditampung di Panti Sosial Binda Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Seperti mengetahui bahwa keberadaan uangnya menjadi sorotan, Walang pun mengaku uang hasil mengemisnya hanya 4 juta rupiah. Sedangkan uang 21 juta rupiah adalah hasil penjualan sapi di kampungnya, Subang, Jawa Barat. Oh kepepet karena pengen naik haji, Pak Walang? Ya mau naik, adaptasi udah ya. Naik mah. Mau naik itu, mau tabungan hajina doang itu, 17 juta lagi. Jadi lembur juga kita kalau mau nggak ke sini lagi ya, bisa kita jualan, nyocokkan sebulan. Ini uang 25 juta dikumpulkan berapa lama, Pak? Dua tahun, modal jual-bisah-bisah ya. Cerita tentang pengemis yang hidup layak memiliki rumah dan harta melimpah di kampungnya sudah sering terdengar. Itu pula yang menjadi alasan mengapa mengemis kemudian oleh sekelompok orang dijadikan mata pencaharian. Meskipun ada juga orang-orang yang mengemis karena memang tidak mampu. Kepala Pantri Sosial Cipayung, Purwono, mengatakan walang dan rekannya akan dibina, selanjutnya dikembalikan ke keluarganya. Warga juga diimbau untuk tidak memberikan uang para pengemis karena hal itu adalah pelanggaran yang bisa didenda, bahkan dihukum kurungan. Ini bercakatan bahwa jangan percaya kalau ada pengemis atau pengemis yang kurang-kurang sakit atau kurang-kurang pincang. Ini buktinya. Padahal pengemis ini nggak sakit. Ya, Pak ya? Nggak sakit. Cuma supaya diberi uangnya, ini kurang-kurang sakit. Kisah walang menjadi fenomena di saat semua orang menjadikan cara instan untuk mendapatkan tujuan. Walang mengaku, mengemis untuk menutupi setoran naik haji. Uang hasil penjuran sapi selalu dibawa karena takut dicuri. Saat ini, walang mengaku akan pulang jika uangnya dikembalikan. Urib Arpan, Berita 1, Jakarta Timur.